Hai yang hidul adha tahun ini kita nih gimana ini bahwa dari 21 makna hidul adha tahun ini seperti apa ya perubahan itu bagaimana kita bisa berbagi tapi kita punya tapi dalam hal ini kita harus apa ya harus kita memberi ke rendahan hati ke ikan kita bergabung kepada orang-orang yang di hari ini semua sama daging semoga bisa menjadi berkabung tapi Rizky menyebutkan yang berapa bang tujuh ya atas nama ada ada kalau di medan itu apa sayangnya guys kalau di sini ada beberapa satu-satu kan tujuh nama tapi ada satu-satu yang untuk menandai doang lagi beberapa nama kayak saya namanya Lesti saya namanya sendiri saya namanya Leslar ya dihendari kedua maka kami dan sekalian juga kalau ada teman dikasih hadiah kok Rizky tempat pencarian makan saya ini sudah menjadi bagian dari kedepan saya yang saya lakukan ini jadi nggak dasarnya saya berbagi lah warga sini terutama kru-kru dari di JVB sendiri kan tempat saya bekerja melihat prosesi langsungnya seperti itu melihat satu-satu yang belum dipotong juga ada hal-hal tertentu nggak sih yang emang gue pengen nonton aja gitu terus ngajak keluarga yang pertama terlewatkan ini ada kemenin untuk keluarga bahkan ada saya memberi saya kasih beberapa 6 bulan yang saya kasih itu yang saya bincangin ke naman-naman di rumah-rumah-rumah opa-oma saya gitu jadi itu adalah yang sampai saya melihat prosesi langsung karena saya belum pernah sebenarnya prosesnya proses seset adinya proses penunggalannya ini kan juga ini ilmu juga buat saya berarti pertama kali banget ya belum melihat langsung kayak gini pertama kali saya nggak langsung tapi karena syukernya saya kan nggak kalau biasa medara juga tapi yang pandai saya pesakopat bisa berkurban begitu banyak yang berkurban berasanya gimana tau jadi sesuatu harapan kemudian saya dari dulu yang terwujud karena tahun lalu saya berharap pada bulan-bulan gue bisa sebelum dari tahun lalu sebelum ke bawahnya gue berharap bisa gue bisa satu utuh agar tahun lalu ada rejeki saya bisa satu sama satu yaudah nanti mudah-mudahan kalau ada rejeki lebih saya bisa keluarga besar saya tambahin satu persatu dibagi tujuh dan semuanya bisa dapat gitu alhamdulillah di tahun ini saya lalu di beberapa sapi yang mana bisa saya bagi nama-namanya untuk keluarga-keluarga inti saya tapi di sapi sapi yang pakaian seragam itu momen unik banget jadi tiga padatang karena ada beberapa teman yang sudah menawarkan dan sudah menjanjikan jadi saya bagi tu pembeliannya salah satunya disana disana itu memang bisa untuk pakai baju dia menawarin lalu saya mengiapkan dan saya bilang yaudah boleh deh namanya namain aja bisa berbagi di sapi pkm seperti ini kan orang susah ya di sapi pkm seperti ini mungkin lu bisa berbagi seperti ini iya syukur alhamdulillah saya dikasih kesempatan dikasih sebuah amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang membeli saya demikian luar biasa lantas ya sudah wajiban bagi saya untuk memberikan memberikan sedikit apa yang saya punya dan dan memang sekarang dan sekarang dan menurut saya kenapa saya memposting kemarin mungkin banyak yang berlaku yang pamer atau segala macam iya kembali itu perfeksi masing-masing kalau menurut saya dengan begitu kita harus memberi contoh yang baik daripada ada beberapa hal baik beberapa sedekat tapi tidak ada yang bisa dikos supaya orang lain mengikutinya dan ketika orang lain mengikutinya itu kan bisa menjadi panggung juga dan dan alhamdulillah setahun ini maksudnya ya karena saya sadar ya bahwa sebagian lejeki saya ada ada hak orang lain di dalam itu yang menjadikan hidup saya supaya saya bisa selalu selalu berbayar jilar dede kan juga tau gak sih kayak lo mau langsung ngajak keluarga semuanya datang ke sini nah dede disana juga ada pemotongan juga ada 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 juga ada cuma pemotongan ya dede saya ya lo pemotongan ya pemotongan gaji kan jadi sebenarnya udah beli beberapa juga orang gila gitu dan dia juga sama cerita saya tangan kecianjur bareng sama keluarga dan keluarga juga lagi ngajak dede dan akhirnya mereka liburannya sana dan mungkin proses pemotongannya juga di sana kemungkinan berdua sama dede ada menyate bareng atau mungkin terpisah dengan masing-masing via zoom banyak ada yang ikuti jejak abang berbagi sana untuk masyarakat salah satu ada dari fans di ibu desi ibu desi salah satu fans bagaimana bang berkurban orang lain mau melakukan yang sama di tengah situasi seperti ini karena kita karena kita saat ini butuh orang-orang yang baik dan sekarang saat ini saya lihat tidak sekali orang-orang yang berbagi bersama banyak 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 dan sekarang lagi trennya orang-orang yang sedekah berbagi ya memang tujuan memposting itu yang bukan untuk iya supaya membuat yang lain untuk melakukan yang sama PPKM sendiri kan dalam arti apakah memang acara digunakan apa itu para PPKM kayak gitu ya memang acaranya digunakan segalanya harus sadar ya kita jangan dulu lah karena kan kita pengen secara yang kita buat nanti acaranya sesuatu yang spesial sesuatu yang tunggu-tunggu sesuatu yang memorable dan berkesan berbeda orang jadi kalau sekarang kita mending jangan dulu bukan dibatalkan tapi ditunda banyak orang berpikir dibatalkan dibatalkan tapi ditunda tapi pasti selama berkaya kita akan mengeluarkan semuanya terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.